Hai semuanya, kembali lagi bersama aku Adlina Di video kali ini, aku bakal ngasih tau caranya mengatasi dolar kuning berubah menjadi dolar hijau So, kalau buat kalian yang penasaran, tonton sampai habis ya Oke, sekarang kalian buka browser masing-masing Ini aku pake di HP ya Tuh, aku di HP, dan kalian langsung aja bisa dari Google Chrome, dari Mozilla, atau dari browser Dan langsung aja ketik YouTube Desktop Kenapa dari YouTube Desktop? Karena biar tampilannya itu kayak tampilan di komputer Jadi kalau mau edit-edit itu gampang kalau di sini Nah, ini akan muncul seperti ini ya Kemudian di sebelah kiri itu ada pengelola video langsung aja Kalian klik Ada video-video yang udah kalian upload Ataupun yang udah publish maupun yang belum Nah, di sini ada video aku Satu, jadi aku mau ngasih contoh aja Ada yang dolarnya kuning Ini video yang ketiga Ini dolarnya kuning Sementara yang lain itu dolarnya hijau Nah, jadi kalau di dolar kuning ini Kalian jangan panik dulu Ikutin aja step-step yang aku kasih ya Kemudian kalian klik edit di video yang ada dolar kuningnya Nah, ini akan muncul kayak Apa ya, penjelasan-penjelasan terkait dengan judul, deskripsi Yang di video ada dolar kuningnya Terlihat di monetisasi itu ada tanda serunya Langsung aja aku klik Setelah di klik tadi monetisasinya Kan ini jelas banget ya Kalau dolarnya itu warna kuning Dan status monetisasinya Ada penjelasan Hanya menampilkan sedikit iklan Atau tanpa iklan sama sekali Karena kontennya teridentifikasi Sebagai tidak sesuai Untuk sebagian besar pengiklan Nah, jadi kalian bisa lebih jelasnya Bisa klik yang warna biru itu Kira-kira penyebab apa video kalian Bisa sampai dolar kuning kayak gitu Jadi video ini Kalaupun memang dipublish Itu tetap bisa ditonton sama orang Cuma memang Bahkan mungkin sedikit iklan Atau kayak nggak ada iklan sama sekali gitu loh Jadi mungkin pendapatannya akan sedikit dari video ini Nah, selanjutnya Video anda tetap dapat diputar sepenuhnya Dan masih memenuhi syarat untuk memperoleh Pendapatan subscription dari YouTube Red Jadi yang tadi aku bilang Meskipun kalian ini videonya bisa dipublish Tapi mungkin pendapatannya hanya sedikit Nggak sebanyak kalau misalkan dari iklan Nah, selanjutnya ada informasi Mengapa hal ini bisa terjadi Pengiklan menghindari penempatan iklan Pada video yang tidak sejalan dengan brand mereka Misalnya pengiklan mungkin tidak memilih beriklan Pada konten yang bernuansa seksual Termasuk bahasa yang tidak senonoh Atau konten yang dianggap kontroversial Jadi mungkin ada aja tuh ya Video-video yang pakai judulnya mungkin berbau hal-hal yang negatif Atau mungkin pakai bahasanya yang nggak pantas Nah, sistem YouTube ini bakal Apa ya, kayak istilahnya Ngeliat dulu gitu loh video kalian tuh Apakah layak atau nggak ditaruhin iklan Oleh sejumlah pengiklan gitu Makanya ini penyebab alasannya dolar kuning Nah, di paling bawah itu ada apa yang bisa saya lakukan Jika merasa bahwa sistem otomatis kami keliru Dan video anda sesuai untuk semua pengiklan Anda dapat meminta peninjauan manual Jadi kalau emang kalian tuh yakin banget Kalau video kalian, judul, deskripsi, atau teksnya itu Nggak ada unsur-unsur yang seksual Atau senonoh kontroversial segala macem Kalian bisa minta peninjauan manual Tapi disini sebelum minta peninjauan manual Aku mau kasih tau dulu caranya Cara pertama Sebelum kalian minta peninjauan Cara yang pertama Kalian matiin dulu Monetisasi dengan iklannya Jadi di-offin dulu Terus langsung simpan perubahan Perubahan anda sedang disimpan Jadi tunggu aja sampai kesimpan semuanya Nah, kalau tulisannya semua perubahan telah disimpan Langsung aja di-refresh Kemudian setelah di-refresh Langsung aja kita klik monetisasi lagi Dan kita nyalain Terus kita simpan perubahan lagi Nah, kalau tulisannya semua perubahan telah disimpan Langsung aja di-refresh ulang Dan kita lihat apakah masih dolar kuning Atau udah berubah jadi dolar hijau Dan ternyata ini masih dolar kuning Oke, cara yang pertama mungkin nggak berhasil Sekarang aku mau ngasih tau ke cara yang kedua Cara yang kedua adalah Kalian pastiin kalau misalkan judul Deskripsi ataupun teks kalian itu Emang nggak mengandung kata-kata atau kalimat yang Negatif segala macam Nah, disini aku pengen nunjukin Aku buat video contoh aja ya Aku kasih judulnya tuh XXX Nah, mungkin ini adalah salah satu penyebab Kenapa video aku tuh dolar kuning Karena ya masa sih pengiklan mau naruh di video Yang judulnya XXX Ini kan kayak nggak jelas Atau mungkin contoh lain Kalian naruh Biar reviewer sebanyak Terus kalian naruh misalkan Video korban penculikan Atau video Apalah segala macam Yang mungkin ada hal-hal kayak gitu Padahal sebenarnya isinya Apa segala macam Menurut kalian masih fine-fine aja gitu Nah, itu perlu diganti tuh Kalian harus perhatiin Terus dari segi Deskripsi Textnya dan lain-lain Pokoknya kalian ubah aja ya Kalau emang cara yang kedua Kalian udah ganti judul Terus juga mungkin ganti Timniles Edit-edit deskripsi Terus juga text Tapi masih dolar kuning juga Langkah terakhir adalah Klik minta peninjauan manual Saya mengkonfirmasi Bahwa video saya sesuai Untuk semua pengiklan Jadi kalian emang harus Yakin banget Kalau ini video tuh Nggak ada konten-konten Yang melanggar Peraturan dari Youtube Langsung aja di checklist Dan kirim untuk ditingjau Dan kalau kalian udah minta peninjauan Di bagian monetisasi Sekarang tulisannya adalah Peninjauan yang diminta Jadi kita tinggal tunggu aja Beberapa waktu Supaya melihat Perubahan dolar kuning ini Menjadi dolar hijau Sekarang aku kembali lagi Ke bagian menu pengelola video Yang kayak di awal itu Dan video aku yang dolar kuning ini Tulisannya adalah Tidak sesuai untuk Sebagian besar pengiklan Dan peninjauan yang diminta Jadi ini lagi ada proses peninjauan Manual oleh tim Youtube Untuk melihat video kita Kalau emang bener-bener Bisa sesuai dengan Pengiklan Jadi kita tunggu aja ya Oke kemarin setelah kita minta peninjauan Ke Youtube ya Peninjauan manual Sekarang udah beda hari Ini besokannya Sekarang itu jam 8.00 lewat 2 Langsung aja kita Menuju kayak kemarin Yaitu Youtube desktop Kalian buka dari browser Dan langsung aja Kita lihat Di bagian menu pengelola video Dan kita lihat video yang kemarin ditinjau Yap Sekarang udah berubah Jadi dolar hijau Segampang itu Jadi Pastiin aja Syarat-syarat yang kemarin itu Bisa kalian Rubah Atau kalian perbaiki Dan Kesokan harinya Itu pasti Dolar Kalian yang tanya kuning Udah berubah jadi hijau Dan udah bisa Ada iklan dalam video ini Semoga kalian berhasil ya Selamat menikmati